selanjutnya sebelum kita ke materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan nah lingkungan itu sendiri berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical and biotic condition surrounding an organism artinya segala sesuatu yang berada di luar individu lingkungan sendiri terbagi menjadi dua yang pertama adalah lingkungan biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia hewan, tumbuhan ataupun jasad renik yang kedua adalah lingkungan yang terdiri atas komponen abiotik yaitu terdiri atas benda-benda yang tidak hidup diantaranya air tanah, udara, dan cahaya ada pun hal-hal yang biasa ditemukan dalam suatu lingkungan biasanya yaitu disebut dengan habitat apa itu habitat? habitat adalah tempat hidup setiap makhluk hidup di lingkungan dalam suatu habitat itu pasti ada makhluk hidup dan ada makhluk tidak hidup nah kita perhatikan di lingkungan sekolah kita disini siswa-siswa sedang mengamati lingkungan yang ada di sekolahnya nah disini makhluk hidupnya apa? misalkan tumbuhan cacing dan sebagainya nah makhluk tidak hidupnya apa? misalkan tanah dan sebagainya untuk interaksi dalam ekosistem membantuk suatu pola yang pertama adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain nah makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ini membentuk suatu interaksi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan nah seperti rantai makanan jaring-jaring makanan dan piramida makanan nah gambar yang ini ini adalah contoh dari piramida makanan sedangkan yang ini ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan karena jaring-jaring makanan terdiri atas berbagai rantai makanan untuk piramida makanan yang di bawah ini adalah produsen atau tumbuhan sedangkan yang kedua ini adalah konsumen tingkat 1 yang ke selanjutnya yang ketiga urutan yang paling bawah adalah konsumen tingkat 2 dan yang paling atas adalah konsumen tingkat ketiga semakin ke atas jumlahnya itu semakin sedikit oke disini ada rumput rumput untuk jaring-jaring makanan disini ada rumput rumput disini dimakan oleh ular ular ulat dimakan sama ayam ayam dimakan sama elang nah ini rantai makanan yang pertama atau untuk rumputnya ada di bawah sedangkan ulatnya di konsumen 1 ayamnya konsumen 2 dan elangnya konsumen 3 atau konsumen puncak selanjutnya selanjutnya kita ke rantai makanan yang kedua kita jantung satu lagi misalkan rumput terus ada belalang belalang dimakan sama ayam ayam dimakan sama elang nah mana konsumen ek apa namanya produsennya produsennya disini tetap rumput yang disini itu belalang yang disini itu ayam yang disini itu elang konsumen ketiga terakhir ketiganya selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam simbiosis nah simbiosis disini ada tiga macam yang pertama simbiosis mutualisme ada simbiosis komensalisme dan yang ketiga ada simbiosis parasitis untuk yang mutualisme disini adalah hubungan antara dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain jadi dua-duanya dapat untung sedangkan untuk komensalisme hubungan interaksi dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan hanya satu pihak sedangkan yang lain tidak mendapat rugi jadi yang satu saja untung yang satunya lagi tidak untung ataupun tidak rugi sedangkan yang ketiga simbiosis parasitisme yaitu satu untung satu pihak dirugikan nah untuk contoh simbiosis mutualisme itu bisa kita lihat antara jamur dan akar pohon pinus jamur sendiri dia mendapat keuntungan dari pohon pinus yaitu dia mendapatkan makanan sedangkan pohon pinus dia mendapatkan keuntungan juga yaitu dia bisa mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis untuk simbiosis komensalisme komensalisme berarti satu untung satu tidak merasa untung ataupun rugi nah contohnya disini adalah tanaman anggrek dengan pohon manggra anggrek yang mendapat keuntungan yaitu tempat hidup sedangkan pohon manggra dia gak ada dapat untung dia juga gak mendapat kerugian jadi dia santai saja nah selanjutnya simbiosis parasitisme nah untuk parasitisme kita harus ingat ada satu untung ada satu juga yang lain dirugikan nah disini yang merasa untung adalah kutu rambut karena kutu rambut dia mendapat darah yang diisap oleh sebagai makanannya kalau manusia sendiri dia mendapat kerugian karena dia merasa gatel pada kulit di kepalanya nah untuk yang A ini adalah gambar simbiosis komensalisme ini anemon laut terus yang B ini ini simbiosis parasitisme nah yang C ini adalah simbiosis mutualisme ini kumbang sama madu selanjutnya peran organisme pada berdasarkan kemampuan menyusun makanan disini berdasarkan kemampuan menyusun makanan peran organisme itu ada dibagi menjadi dua ada yang disebut autotroph ada yang disebut dengan heterotroph heterotroph itu dibagi lagi menjadi tiga yaitu ada herbivora yang pemakan tumbuhan karnivora pemakan daging dan omnivora untuk pemakan segalanya autotroph itu yang bisa membuat makanannya sendiri ini hanya tumbuhan contohnya sedangkan untuk heterotroph itu tidak bisa membuat makanannya sendiri contohnya adalah manusia dan hewan oke yang terakhir pola interaksi manusia dalam mempengaruhi ekosistem ekosistem ini bisa berubah bergantung dari aktivitas atau interaksi manusia bisa menguntungkan bisa juga merugikan tergantung dari manusianya itu sendiri nah misalkan disini ada ikan ikan ini bisa kita lihat kehidupannya baik apabila over kulum atau tutup insangnya itu membuka dan menutupnya apabila terdapat perbedaan gerakan atau semakin lambat berarti over over kulumnya itu berarti kehidupan ikan ini sendiri itu tidak baik kita bisa lihat apabila ikan ini kita taruh di air bersih bagaimana kita bisa amati pasti kehidupan kalau di air sabun air deterjen obat nyamuk pasti lama kelamaan gerakan dari tutup insang itu semakin lama semakin lambat dan bahkan tidak ada gerakan lagi alias ikan itu akan mati selamat 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 menikmati